Dari rekonstruksi dua pabrik ekstasi yang terjadi di Tanggrang, TKP RIL-nya, dan yang terjadi di Semarang merupakan TKP pengganti. Jadi, persesuaian ini dibutuhkan karena kami ingin menguji keterangan persangka, keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan. Ini kita membuahkan persesuaiannya. Sehingga hari ini kami penyidik menemukan setidaknya 10 fakta baru. Ada 10 fakta baru yang kita temukan dari rekonstruksi ini. Ada 6 fakta baru yang didapati di TKP Tanggrang, dan 4 fakta baru yang ditemui di TKP Semarang. Kami menjelaskan yang di TKP Tanggrang terlebih dahulu. Fakta pertama adalah, tersangka DN yang merupakan DPO terakhir kita berhasil melakukan penangkapan, itu perannya sangat aktif. Antara lain adalah, tersangka DN dialah yang pertama kali menguasai TKP rumah Tanggrang. Bahkan dialah juga yang menguasai seluruh barang bukti yang ada di rumah TKP Tanggrang, baik rekusor, baik alat cetak, karena tersangka DN yang menerima mesin cetak ekstasi. Dan peran lainnya adalah, tersangka DN ini yang merekrut tersangka lainnya yang ada di Tanggrang. Direkrut, dan aktif mengajari teknik pembuatan dan produksi. Dua hal, yang pertama, produksi ekstasi jenis kapsul dengan memasukkan racikan bahan baku ke dalam kapsul. Dan yang kedua adalah, melatih dalam hal memproduksi dengan menggunakan alat mesin cetak. Kemudian, fakta kedua adalah, Tersangka DN bersama-sama dengan tersangka kedua, yaitu tersangka TD, bersama-sama memproduksi ekstasi jenis kapsul, Dan awalnya sama-sama memproduksi ekstasi jenis tablet. Itu adalah fakta kedua. Fakta ketiga adalah, tersangka kedua dan ketiga, yaitu tersangka TD, dan tersangka NF, Telah memproduksi delapan olahan. Yang masing-masing satu olahan itu, tadi sudah diperagakan, itu ada takarannya masing-masing. Sehingga menghasilkan delapan olahan, yang satu olahan, itu yang saya sampaikan di awal itu, Menghasilkan tiga ribu butir ekstasi dalam tempo setengah jam, atau tiga puluh menit. Tetapi, di delapan olahan tersebut, tujuh berhasil dicetak dengan sempurna tablet, Dan yang satu, itu tidak berhasil dicetak dengan sempurna. Sehingga, komposisinya dimasukkan ke dalam kapsul. Kemudian, fakta selanjutnya, ini yang kami temui. Korelasi antara para tersangka yang ada di Tanggrang, dan para tersangka yang ada di Semarang, Ternyata, tersangka yang di Semarang sempat mengajari tersangka yang ada di Tanggrang, Bagaimana cara memproduksi dengan menggunakan mesin cetak itu lagi. Mereka saling mengkomunikasi. Kemudian, fakta kelima adalah, Tersangka yang di Tanggrang, Sempat mengirimkan satu paket, Dengan tujuan PKP kedua di Semarang, Yang isinya adalah, Pertama, hasil produksi tablet ekstasi, Yang kedua, hasil produksi kapsul ekstasi, Dan bahan-bahan baku. Dengan tujuan, Adalah, Menunjukkan hasil produksi Tanggrang, Agar bisa dibandingkan dengan hasil produksi yang ada di Semarang. Fakta ke enam terakhir di Tanggrang adalah, Ini yang sangat menarik. Karena kegiatan di setiap pabrik ekstasi ini, Ini akan berkelanjutan terus. Sehingga pada saat petugas kepolisian menangkap, Ada tujuh kali pengiriman paket, Selama sebelas hari yang ada di Semarang, Yang ada di Tanggrang. Sebelas kali pengiriman paket itu, Dari bahan baku, Bahan pendukung pembuatan ekstasi, Mesin cetak, Dan ironisnya, Pada saat penangkapan, Dan penggerbekan di TKP ini, Ternyata ada paket lagi yang dikirimkan. Jadi paket ini, Untuk pembuatan produksi ekstasi ini, Ini berkelanjutan. Kami menduga, Selain bahan-bahan yang ada pada saat penyitaan, Itu masih berkelanjutan bahan-bahan ini, Sehingga, Produksi di pabrik ekstasi ini, Sangat luar biasa jumlahnya. Itu, Enam fakta yang ada di Tanggrang. Kita beranjat ke TKP Semarang, Dan terakhir. Ini ada empat fakta baru yang kita temukan. Yang pertama, Adalah, Di Semarang, Produksinya, Olahannya, Ada empat olahan, Berbeda dengan yang ada di Tanggrang, Enam olahan. Betul, masing-masing juga menghasilkan variatif, Sekitar 3.000 butir ekstasi, Dengan tempo setengah jam. Setengah jam. Kemudian, Fakta kedua, Sama dengan yang di Tanggrang, Di TKP Semarang, Secara berkelanjutan, Pengiriman ada 8 paket pengiriman. Yang lebih ironisnya lagi, Pasca penangkapan di Semarang, Beberapa hari kemudian, Kami mendapat laporan dari Direktur, Narkoba Polda Jawa Tengah, Ada satu paket lagi dikirimkan, Ketujuan TKP Semarang. Artinya, Ini masih berkelanjutan. Dan para tersangka, Sempat keluar rumah, Dengan membeli barang-barang pendukung. Seperti wajan, Seperti tepung, Seperti alat timbang, Seperti mixer, Dan tadi sudah diperagakan. 5 kali keluar dari rumah TKP. Fakta ketiga, Ini yang baru kami temukan. Ternyata, Tersangka yang di Semarang, Tidak hanya memproduksi ekstasi. Dua tersangka yang di Semarang, Juga mencoba, Untuk secara otodidak, Memproduksi narkotika jenis sabu. Caranya bagaimana? Bahan-bahan yang ada di dalam, Berbentuk liquid, Mereka berupaya mengekstraknya, Walaupun hasilnya tidak maksimal, Dan jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar kurang dari 10 gram. Tetapi, Kita sudah uji secara laboratorium forensik, Hasilnya golongan 1 narkotika jenis sabu. Dan yang terakhir adalah, Dari kelima tersangka, Yang sudah berhasil kita, Amankan dan kita ungkap, Tiga diantaranya merupakan residivis kasus narkotika. Dari lima, Tiga diantaranya merupakan residivis kasus yang sama, Kasus narkotika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.